Pemirsa hari ke-8, tim operasi SAR gabungan kembali menemukan jenazah korban gempa bumi Magnitudo 5,6 Cianjur. Lokasi penemuan ini di lereng tebing yang mengarah ke sungai di RT 03 RW 01 Desa Cijendil, Kecamatan Cukenang, Kabupaten Cianjur. Dalam operasi SAR hari Selasa 29 November, ada satu jenazah berjenis kelamin perempuan yang ditemukan dan diduga bernama Aminah. Jasad korban tersebut kemudian dibawa ambulans ke RASUD Cianjur untuk diidentifikasi. Di lokasi yang sama, tim operasi SAR gabungan juga memperoleh indikasi adanya korban lain yang diduga masih tertimbun material longsor. Mereka mencium bau yang diduga, itu berasal dari tubuh manusia yang mulai membusuk. Hal itu juga diperkuat dengan adanya laporan salah satu kerabat yang mengaku kehilangan korban di lokasi ini. Selang 30 menit kemudian, dugaan tim operasi SAR gabungan, ihwal jasad korban kedua benar adanya. Tim gabungan kembali menemukan jasad yang diperkirakan berusia anak-anak di lokasi yang tak jauh dari lokasi penemuan pertama. Penemuan itu dibantu oleh anjing pelacak TNI yang sebelumnya juga membantu proses pencarian jasad pertama. Tim operasi SAR gabungan terus berupaya mencari dan mengevakuasi korban. Susantara TV melaporkan.